Intro Bismillah Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh La Nabiya wa La Rasulah Ba'dah Komuslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Pujuh syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT Karena Allah SWT masih memberikan kepada kita Kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali Sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah SWT tersebut Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan Dan semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Yang mana kita mengharapkan Dengan salawat yang kita baca tersebut Bisa memberikan syafaat kita Menjadi syafaat bagi kita Menjadi penolong bagi kita Nanti pada hari Pada hari kiamat Komuslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Kita lanjutkan kembali Pembahasan kita Berkaitan dengan Alam Jin Sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salambali Di mana beliau adalah salah satu pakar Ya ataupun ahli perukiah timur-timur tengah Maka buku beliau ini sangat banyak menjadi rujukan Bagi para perukiah Karena buku ini sangat lengkap Dan juga dalam caitakan yang terbaru ini Beliau memberikan beberapa Beberapa ralat dari buku-buku Dari buku-buku sebelumnya Ya kita lanjutkan Sebelumnya kita Sudah membahas beberapa penyimpangan Ya disini ada 13 penyimpangan Dalam terapi perukiah Yang mana penyimpangan ini Banyak dilakukan oleh Oleh kaum muslimin Ataupun ya pada khususnya Oleh para perukiah Maka para perukiah Sangat butuh Ya sangat Diharuskan Ya untuk Berbekal ilmu terlebih dahulu Sebelum melakukan Melakukan rukiah Kalau untuk rukiah diri sendiri Ya tidak merukiah orang lain Dan tidak menganjurkan kepada orang lain Maka ini tidak Tidak ada masalah Ya karena kalau sesat Ya sesat dia sendiri Seperti itu Tidak menyesatkan orang lain Tapi kalau yang dia merukiah orang lain Nah ini dia yang Yang bermasalah Jadi dia harus Memiliki ilmu terlebih dahulu Ya sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari Ya membuat judul babnya Ya dalam kitabnya Al-ilmu Qabla al-qawli wal-amal Ilmu itu terlebih dahulu Baru kemudian Baru kemudian beramal Jadi kita Cari terlebih dahulu ilmu-ilmunya Ya kita cari Apa keutamaan-keutamaannya Kemudian kita cari Kesalahan-kesalahan apa Yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin Ya berkaitan dengan Dengan rukiah ini Sehingga agar kita tidak terceremus pada Pada kesalahan Ya itu sudah sesat Menyesatkan lagi Menyesatkan orang lain Nah ini berbahaya Berbahaya Nanti kita akan Dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya oleh Para pasien tersebut Karena kita tidak Tidak mengetahui Bahwasanya hal tersebut adalah Adalah dilarang Ya ataupun hal tersebut adalah Tidak Tidak diperbolehkan Nanti akan Dituntut oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Ya tapi kalau untuk Diri sendiri Kita tidak Tidak masalah Yang bermasalah adalah ketika Ya menyuruh Ya menyesatkan orang Orang lain Ya kemudian Saya menyebutkan Ya jika saja sebagian saudara kita Ya para mahasiswa Ya terutama adalah Para mahasiswa timur tengah Ya ataupun tamatan-tamatan dari Mekah ataupun Madinah Ya ataupun Mesir dan lain sebagainya Ya membuat penelitian Terhadap apa yang dilakukan oleh Para perukiah di zaman sekarang ini Tentunya Karena perukiah-perukiah ini Dia berbeda-beda Ya dari zaman dahulu Sampai sekarang tentunya Terapinya Ataupun metode yang mereka gunakan Ini berbeda-beda Ya ada Ya kalau Imam Ahmad dulu Ya kita beritahu bahwasannya Imam Ahmad hanya Menggunakan sandalnya Ya pernah ya Bukan berarti ketika setiap merukiah menggunakan sandalnya Setiap merukiah menggunakan sandalnya Bukan seperti itu Ya pernah menggunakan sandalnya dalam Ketika-ketika merukiah Ya ataupun Ibnu Temiyah Ya pernah memukulkan Ya pelepah kurma kepada pasien Ya apabila dipukulkan ke gajah Gajah tersebut itu sampai Sampai jatuh tersungkur Bukan sampai jatuh tersungkur Sampai jatuh tersungkur Saking kerasnya pukulan tersebut Ya jadi Ya kalau para mahasiswa meneliti Ya perukiah ya Zaman sekarang ini Ya lalu ia menuliskan Ya dalam bentuk Risalah Ya ataupun tesis Ataupun skripsinya Mengenai misalnya Penyimpangan-penyimpangan Seputar pengobatan rukiah ini Ya maka ini bisa Ya akan bermanfaat bagi Bagi kaum muslimin Ya karena mahasiswa Ya tamatan dari Timur Tengah pada khususnya Ya mereka memiliki ilmu Ilmu yang Ilmu yang mumpuni Ya memiliki ilmu yang Sangat banyak ya wawasan yang Sangat luar biasa Maka seharusnya mereka Membuat penelitian Ya tentang rukiah Ya rukiah mana saja Ya bagaimana cara merukiah yang baik dan benar Ya bagaimana rukiah yang salah Ya itu juga harus Dijelaskan kepada Kepada kaum muslimin Ya terlebih lagi Ya jika dalam tesisnya tersebut Itu dicantumkan dalam Dalam Di dalam Sanggahannya tersebut Ya di dalam Dalam tulisannya tersebut Maka ini sangat Sangat luar biasa Ya sangat Adalah ini bisa menjadi Menjadi penguat Untuk Tulisan-tulisan yang Tulisan-tulisan yang Dibuatnya Ya karena ini adalah Merupakan Yang menjadi Nasihat kita Sesama Sesama kaum muslimin Yang menjadi nasihat kita Sesama Sesama muslimin Ya agar Kaum muslimin Tidak terjatuh Dalam perbuatan yang Perbuatan yang salah Ini adalah merupakan kewajiban Ya sebagai seorang Seorang da'i Ya dia harus memberikan Nasihat Ya kepada Kepada saudaranya Ya ketika kita lihat Saudara kita melakukan Kesalahan Ya maka kita Kita beri Kita beri nasihat Kepada saudara kita Tersebut Kaum muslimin Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya insyaallah Akan kita lanjutkan Pembahasan kita ini Setelah Beberapa Jeddah berikut ini Tersebut Tersebut Thatamento Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian saya melanjutkan tulisannya disini ya Saya beri pribadi yaitu Syekh Wahid Abdul Salambali Melihat sebagian da'i menyuarakan Supaya menutup Praktik pengobatan ini untuk mengantisipasi Munculnya fitnah dan sebagai upaya menutup celah-celah Celah-celah kerusakan Jadi lebih baik tidak melakukan praktik rukyah Seperti itu daripada ketika melakukan praktik rukyah Itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Kalau orang rukyah tersebut sebelumnya adalah Orang yang tidak bermanhaj salafusoleh Maka akan ada penyimpangan-penyimpangan yang lainnya Dia akan menyuruh dengan zikir-zikir tertentu kepada pasien ketika rukyahnya Apalagi kalau sampai si perukyah tersebut adalah seorang mantan dukun Jadi terkadang praktik-praktik yang pernah dia lakukan dalam perdukunan tersebut Dia masukkan ke dalam kategori-kategori rukyah Maka ini tidak dibenarkan Karena memasukkan praktik-praktik perdukunan ke dalam rukyah syariah Yang mana rukyah syariah ini jauh dari praktik-praktik perdukunan Jadi rukyah syariah ini adalah sebetulnya melawan Melawan para dukun Tapi seperti itulah talbis Talbisul iblis Tipu daya dari iblis Memasukkan praktik perdukunan tersebut ke dalam rukyah Sehingga si pasien tersebut bisa tertipu Ataupun terpedaya Ikut dalam prosesi rukyah yang syirkiah Rukyah-rukiah yang seharusnya bertentangan dengan perdukunan Tapi disini ya Walaupun tidak semua praktik perdukunan dilakukan Akan tetapi ada beberapa praktik ataupun amalan-amalan perdukunan yang dia lakukan Termasuk juga ya Syekh Husein Ya'kub Hafizullah Ta'ala Yang berpandangan seperti itu Yaitu Agar menutup praktik-praktik Pengobatan-pengobatan yang menyimpang Jadi para ulama seperti itu mengatakan Lebih bagus tidak usah melakukan praktik-praktik rukyah Daripada ketika melakukan praktik rukyah Ya banyak-banyak penyimpangannya Kemudian beliau menyampaikan kepada saya tentang sebagian bida'ah dan penyimpangan tersebut Ya beliau pun berpendapat Agar sebaiknya kita menyuarakan penutupan praktik pengobatan yang banyak penyimpangannya ini Beliau juga memotivasi para penderita untuk memohon pertolongan hanya kepada kepada Allah dan bertakwa kepada kepada Allah Karena dialah satu-satunya zat yang menghilangkan kesedihan Ataupun kedukaan Ini yang ditulis oleh Yang disebutkan oleh Syekh Husein Ya'kub Termasuk juga ya Syekh Shafwat As-Sawadifi Hafizullah Ta'ala Dan da'i-da'i lainnya yang mereka cemburu ketika tawhid ternodai Dan para pemuda ataupun kaum muslimin terfitnah Ya tertipu, terkecoh dengan rukyah, praktik-praktik rukyah Yang dianggap itu termasuk rukyah yang syariah Ya padahal disitu dipenuhi dengan kesyirikan Seperti itulah para para ulama Mereka cemburu, marah ketika tawhid ini ternodai Ya syariat Islam ini ternodai Mereka sangat-sangat marah, tidak suka Ya seperti itulah seharusnya kaum muslimin Ya merasa marah ketika memang syariat Islam itu diinjak-injak, ya dihina Ya tapi walaupun seperti itu Ada cara-cara kita untuk menempuhnya Ya ataupun ada cara-cara kita untuk memberinya nasihat Ya seperti itu Ya kalau para ulama mungkin dengan fatwa-fatwanya Ya karena para ulama kalau di daerah Timur Tengah itu ucapannya masih diterima Oleh kaum muslimin diikuti oleh para pemerintah Ya berbeda mungkin dengan yang ada di Indonesia Ya sehingga kita harus memberikan nasihat Ya sebisa kita Ya agar orang-orang awam, ya kaum muslimin Tidak terkecoh Ya ataupun tidak terkena tipu daya Ya ataupun tidak terfitnah Dengan rugiah yang diembeli-embeli dengan syariah Ya padahal isinya itu jauh dari syariat syarat Islam Ya bahkan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi Dalam praktik rugiah yang dia lakukan Kemudian ya pada saat yang sama Ada sebagian da'i yang menyeru Agar praktik pengobatan yang syariah tetap dibuka Ya bahkan diperluas Sehingga menyebar di kalangan kaum muslimin Dan menutup pintu masuk bagi Para paranormal Ya ataupun tukang sihir Dan para pembual Ataupun pendongeng Ya mereka beralasan Jika setiap orang yang melakukan pengobatan Dengan Al-Quran itu dihentikan Maka orang pun akan terpaksa Mendatangi tukang sihir Nah ini yang menjadi apa ya Acuan kita juga Kalau praktik Rukiah Ya terapi dengan Al-Quran Ini ditutup semuanya Ataupun tidak ada yang merukiah Ya maka sangat dikhawatirkan Ya orang-orang akan pasti lari ke Kedukun Ke tukang sihir Untuk mengobati Penyakit yang Penyakit yang dideritanya Maka kemudian nanti disini ada Ya karena pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pertengahan Ya maka nanti Syekh Wahid juga memberikan Rincian-rincian Ya dengan perkataan Perkataan beliau tadi Mereka beralasan Dan para nolmen Bahkan bisa jadi Ada yang sampai Mungkin masuk ke Ke gereja Untuk mengobati Mengobati penyakitnya Karena dari pihak gereja sendiri Sekarang ini ya ada Rukiah Ya tapi Rukiah Rukiah Al-Kitab Jadi mereka hanya Membacakan Al-Kitab Ya mereka mencontoh dari kita Mereka mencontoh dari Dari kaum muslimin Ya mereka bacakan Ayat-ayat Al-Kitab Tanya reaksi Ya tetap ada reaksinya gitu Ya namanya Jin ya Namanya adalah Syetan Musuh kita Jadi musuh ini Ketika dia ingin Menyesatkan seseorang Ingin menyalahkan seseorang Ya gampang saja Dia hanya tinggal Bereaksi saja Karena tujuannya adalah Menyesatkan Menyesatkan manusia Ya tujuan jaga panjang Dari syetan Iblis adalah Untuk menyesatkan manusia Ya untuk masuk Kedalam Kedalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ada nanti Kau muslimin ya Karena tidak ada Praktik Rukiah Ya maka mereka akan Datang Datang ke gereja Ya sebagaimana Yang dulu pernah Pernah terjadi Sampai sekarang Praktik itu masih Berlanjut Ya namun Ya dari Gereja sekarang ini Mungkin sangat Sangat jarang Tapi Tapi ada Orang-orang gereja Yang melakukan Praktik-praktik Rukiah Dengan Alkitab Kau muslimin Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah akan Kita Lanjutkan nanti Beberapa penjelasan Dari syekh Ya rincian dari syekh Berkaitan dengan Dengan hal yang tadi Tetap bersama kami Terima kasih telah menonton! Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mereka pun Menambahkan Bahkan Meskipun sebagian Perukiah dengan Al-Quran Melakukan sebagian Bida'ah Sebenarnya Hal itu Lebih ringan Dibandingkan Meninggalkannya Sama Sama sekali Sehingga orang Tidak lagi mendatangi Para tukang sihir Yang kafir Dan jahat ini Minimal Orang yang datang Kepada perukiah Yang menyimpang Yang dia bercampur Dengan perdukunan Ini lebih ringan Daripada Yang dia langsung Mendatangi Langsung mendatangi Dukun Ya ancamannya Lebih Berat Ada pun penyimpangan Yang terjadi Karena memang Perukiah ini Dia tidak mengetahui Maka perlu Diberikan Diberikan Nasihat Nanti akan ada Rincian-rincian Yang diberikan Oleh Oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali Sehingga Orang tidak lagi Mendatangi Para tukang sihir Yang kafir Dan jahat Ini adalah Termasuk dari Kaedah Menanggung Kerusakan Yang lebih ringan Demi Mencegah Kerusakan Yang lebih Yang lebih Besar Jadi para Perukiah-perukiah Yang dia menyimpang Dalam praktik Kerukiahnya Ini lebih ringan Ataupun Ini adalah Bisa mencegah Dari Kerusakan Yang lebih besar Daripada Mereka mendatangi Dukun Mendatangi Tukang ramal Ataupun Bahkan Sampai Menggadehkan Akidah mereka Maka ini Sangat Kita Sangat Kita khawatirkan Kemudian Disini Syekh Menyebutkan Pendapat kami Adalah Pertengahan Di antara Kedua pendapat Yang ada Tadi yang pertama Melarang Tanpa rincian Karena memang Dengan penyimpangan Penyimpangan yang terjadi Tidak usah Buka lagi Praktik-praktik Pengobatan Rukiah Kemudian yang kedua Dibuka Karena tujuannya adalah Untuk Sadduzaro Mencegah Menutup Pintu-pintu Pintu-pintu Kerusakan Maka Disini Syekh Di antara Dua pendapat Yang ada Dengan tujuan Meraih Dua maslahat Dan mencegah Dua Dua mafsadat Ataupun Dua Dua kerusakan Dan itu bisa Didapat Dengan Hal-hal berikut ini Yang pertama Adalah memberikan Bimbingan Yang berkesinambungan Terhadap Proses pengobatan Bisa melalui seminar Secara rutin Kepada para Perukiah Dan membekali Mereka dengan ilmu Mengenai perkara-perkara Rukiah yang diperbolehkan Dan Rukiah-Rukiah Yang tidak Yang tidak Boleh dilakukan Terkait dengan Pengobatan-pengobatan Rukiah Ini adalah Pendapat yang memang Pertengahan Jadi boleh tetap dibuka Ya Tapi Sambil Mempelajari Ataupun Sambil kita memberikan Bimbingan Ya Kepada Orang-orang Pelaku Pelaku Rukiah Ketika ada penyimpangan Dalam praktiknya Maka langsung dibimbing Langsung dikasih tahu Ini salah Ya ini Seperti ini yang Seperti ini yang Diperbolehkan Jadi diberi bimbingan Kepada Kepada para Para Perukiah Jadi tidak langsung Tutup Seperti itu Tapi tetap Ya diberi Bimbingan Ya ataupun dibuka Tapi dibiarkan saja Apa yang dilakukan Terserah Tidak seperti itu Ya tapi tetap Diberikan Bimbingan Ya berkaitan dengan Rukiah yang Rukiah yang syariah Ataupun Rukiah yang Rukiah yang benar Kemudian yang kedua Memantau Praktik para Rukiah di setiap Kampung Desa Ataupun kota Dengan menerjunkan Para dai yang ada Di tempat-tempat Tersebut Ya jadi melibatkan Para dai untuk Memberikan Nasihat kepada Para Rukiah Ya untuk Meneliti Ataupun mengecek Praktik Rukiah yang Praktik Rukiah yang Dia Yang dia Lakukan Kemudian yang ketiga Menjelaskan kepada Masyarakat Ya ini adalah Nasihat secara Secara umum Menjelaskan kepada Masyarakat Bentuk Bidaah Dan penyimpangan Yang dilakukan oleh Sebagian Sebagian Perukiah Jadi masyarakat juga Harus tahu Penyimpangan-penyimpangan Apa yang Dilakukan oleh Para Para Perukiah Ketika dia memang Sudah mengetahui Ya masyarakat sudah Mengetahui penyimpangan Yang dilakukan oleh Para Perukiah tersebut Maka masyarakat tersebut Bisa Mereka sendiri yang Menjauhi Para Perukiah yang Perukiah yang Menyimpang tersebut Ya dia akan Beralih kepada Perukiah yang Perukiah yang syari'i Yang tidak ada Penyimpangan di Dalam Dalam Rukiahnya Ya sehingga Apabila mereka Melihat penyimpangan Mereka akan Mengingkarinya Kemudian yang keempat Jika sebagian Perukiah tetap Melakukan penyimpangan Setelah berulang kali Dinasihati Ya setelah Berulang kali Diberitahu Oleh da'i Yang ada di daerahnya Maka sebaiknya Para da'i Memperingatkan Masyarakat Ya kalau Perukiahnya tidak Bisa diberitahu Maka kita Memberitahu Kita beritahu Kita da'ahkan kepada Kepada masyarakat Memperingatkan Kepada masyarakat Yang tujuan dari Dari keburukannya Menghimbau mereka Agar Agar memboikotnya Ataupun tidak Mendatanginya Untuk berobat Kepadanya Karena memang ada Ada penyimpangan Ini adalah Sikap Pertengahan Ya yang Yang dibuat Yang dilakukan oleh Sheikh Wahid Abdussalam Bali Ya berkait dengan Praktik-praktik Rukiah yang ada Penyimpangannya Sampai Sampai saat ini Kemudian yang kelima Memperkenalkan Kepada masyarakat Tentang Pengobatan syari Gangguan Kerasukan Jin Dan sihir Agar setiap orang Bisa melakukan Pengobatan sendiri Untuk Dirinya Maupun Mahromnya Sehingga Tidak lagi butuh Mencari Mencari Rukiah Nah ini jadi Setiap muslim Harus Ya bisa Melakukan praktik Rukiah sendiri Di rumahnya Jadi tidak payah Ataupun tidak harus Memanggil orang Untuk Untuk merukiah Karena rukiah ini Adalah hanya Ya kalau kita katakan Gampang sih Gampang gitu kan Karena hanya Dibacakan Ayat-ayat Al-Quran saja Ataupun diambil dari Doa-doa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ayatnya belum hafal Ustaz Tidak hafal Al-Quran Apa yang susah Hanya dengan surah Berbekal surah Al-Fatihah saja Sudah bisa Untuk Untuk Merukiah Ya seperti Sahabat nabi Yang merukiah Orang yang tersengat Kalajengking Ya Ketika itu Hanya dibacakan Surah Al-Fatihah saja Kemudian langsung Langsung sembuh Kepala desa tersebut Padahal ini ada Tersengat Kalajengking Padahal kalau kita Surah Al-Fatihah Bisa dibaca Kemudian yang tiga Akul itu juga Bisa dibaca Terkadang lagi Ya ditambah lagi Dengan ayat kursi Apa yang tidak Yang tidak bisa Semua bisa Ya karena Seluruh Ya semua Ayat Al-Quran Ya Dari Al-Fatihah Sampai An-Nas Itu adalah Merupakan Merupakan obat Itu adalah Merupakan Ya bisa digunakan Untuk Untuk Rupiah Kalau kita Tidak hafal Yang hafal Surah Al-Fatihah Saja Ya kita Baca Surah Surah Al-Fatihah Saja Jangan lagi Kita memanggil Memanggil Perugiah Yang perugiah itu Kita ketahui Ada Ada penyimpangannya Ya apalagi Sampai Perugiah tersebut Meminta bantuan Kepada Jin Ya maka ini Tentunya Dilarang Dalam Dalam Syariat Islam Komuslimin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya demikian Beberapa Nasihat Yang diberikan Oleh Sheikh Abdul Salam Bali Ya berkaitan Dengan Rukiah-Rukiah Yang menyimpang Ya semoga Dapat Kita ambil Faedahnya Dan kita dapat Mengambil Manfaat Dari Nasihatnya Tersebut Semoga Semoga Apa yang Kita Sampaikan Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua Kita Insyaallah Akan Kita lanjutkan Lagi Pembahasan Kita Di episode Selanjutnya Kita tutup Dengan Doa Kabupaten Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Ala ilaha Ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa